Presiden Joko Widodo menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya 33 korban akibat kerusuhan di Wamena, Papua. Presiden menegaskan peristiwa di Wamena bukanlah konflik etnis, melainkan ulah kelompok kriminal bersenjata yang akan melakukan tindakan anarki. Presiden pun mengimbau warga tidak meninggalkan Wamena karena aparat sudah bisa mengamalkan situasi di sana. Yang pertama saya ingin mengucapkan duka yang berdalam, Bela Sungkawa yang berdalam atas meninggalnya, korban yang ada di Wamena. 33 orang telah meninggal di sana. Tapi yang ingin berusaha sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis, bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran rumah warga. Dan juga Kepala Suku Lembah Baliem di Wamena juga telah mengajak, mengimbau untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini sehingga sebuah imbuan baik dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena. Ya tentu saja karena ada yang masih merasa takut, kemudian minta untuk dievakuasi ke Jayapura, ya dilakukan. Tetapi terus kita himbaw agar masyarakat tidak keluar dari Wamena karena aparat keamanan sudah bisa mengamankan. Terima kasih. Terima kasih.